Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jadi semua masih sehat dan tetap semakin belajar matematikanya Oke kali ini kakak akan menjelaskan materi trigonometri materi yang cukup terkenal kenapa karena materi ini dipelajari sebanyak 2 kali pertama di kelas 10 kedua di kelas 11 jadi akan dua kali ini mendapatkan jadi mendapatkan pelajaran ini sebelum kita lanjut materi trigonometrinya akan mau kasih tahu manfaat dari pelajaran trigonometri apa sebenarnya banyak sekali beberapa diantara manfaatnya adalah misal adik-adik ingin melanjutkan nanti kuliahnya di teknik sipil di tia teknik sipil nanti adik-adik mendapatkan atau disuruh nanti mengukur tinggi gedung ya mengukur kemiringan jalan mengukur tinggi gedung dan kemiringan jalan itu memanfaatkan pelajaran atau pengetahuan trigonometri apalagi yang kedua adalah misalkan ada di mau sekolah pilot sekolah pilot akan menerbangkan dan mendapatkan pesawat tentu harus memperhitungkan pengiringan pesawatnya ketika mau mendapatkan dan mendapatkan tentunya pengetahuan tentang itu semua adanya di hal trigonometri kita lanjut aja langsung ke materinya ya kalau disiapkan disini materinya ya kalau disiapkan yang ada 6 perbandingan trigonometri ya ini adalah perbandingan awalnya dan ini adalah kebalikannya yang membalikan dari yang di sebelah sini ada sinus ya depan jadi miring sinus biasa disimpa dengan sin ada pos sinus biasa disimpa dengan pos samping bagi miring ada tangan biasa disimpa dengan tangan depan lagi samping ada pos sekan biasa disimpa C dan C miring bagi depan ada sekan biasa disimpa kebalikan dari tangan ke tangan itu bukan samping jadi ini awalnya ini kebalikannya satu hal yang harus diperhatikan ya ketika kita berbicara tentang trigonometri tentu perbandingan trigonometri itu artinya dalam sebuah segitiga suku-siku gitu ya jadi artinya di dalam sebuah segitiga suku-siku kita akan disiapkan segitiga suku-sikunya disini panjangnya C disini panjang yang B disini panjang yang A sebuah segitiga suku-sikunya ini sudut dekat ini sudut dekat ini sudut dekat oke dari pelatih dan semua disini ada kata depan miring dan samping enggak ada yang pun tahu ya yang mana depan miring dan samping coba kita pelatihkan bagaimana cara menentukan kata-kata itu semua ya depan miring dan samping ini itu adalah menyatakan panjangnya sisi-sisi pada sebuah segitiga suku-siku bagaimana cara menentukan kata depan miring samping itu dilihat dari sudut yang mau kita pinjok misalnya sudut dekat ya sudut dekat maka depannya ada lebih ya sampingnya c dan miringnya kena perlindungan ya ini saya depannya depannya seperti sebuah mata mata yang lagi melihat ke arah sesuatu ketika kakak berbaliklah ke sana maka depannya adalah sama jadi peta ini kita analogikan sebagai buah mata yang sudah mengunikkan nah ketika matanya disini kan dia lewatnya disini maka depannya ada rumah bagaimana hubungan antara depan dengan samping depan dan samping selalu membentuk sudut siku-siku dan dari sebuah ini depan dan samping selalu membentuk sudut siku-siku jadi triknya adalah tadi tentukan dulu sudutnya lalu tentukan dulu depannya karena ketika depannya sudah ketemu maka sampingnya pasti ketemu kenapa karena depan dan samping selalu siku-siku ya jadi depan ini sampingnya oke bisa kolor gini ya sekarang kita lihat bagaimana kalau sudutnya B mana depan? depannya adalah C karena depan dan samping selalu siku-siku bisa? oke jadi ya tentukan bagaimana kita nombor bagaimana disini ada sim misalkan kita menemukan simteta apa simteta? depan mili berarti apa? simteta jadi depan mili ya selalu B B B B kosteta kosteta berarti apa? K p p k k p p k p itu k p 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 di depan samping di bagi untuk CSC dan kotakannya tinggal kembali aja karena tadi pekan yang belum di awal sinus nanti kebalikannya CSC cosinus SDC tangan kembaliannya kotakannya jadi tinggal balik aja ini semua sesuai dengan kumusnya bagaimana kalau kita tinjau dari skrim beta sekarang ya jadi sin beta jadi depannya mana depannya dengan C depan gini depan gini gini contohnya untuk cosinus cos beta samping gini B pas k tangan 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 betar tangan tangan samping depan samping C B ok ini adalah perbaringan menentukan kebalikan dari sulit-sulit yang masukkan ke rumusnya semua sesuai dengan semoga memberikan manfaat dan menambah pengetahuan benedik semua dan tetap semua belajar-belajar lainnya satu hal pesan terkait kepada diri semua jangan pernah yang jangan pernah katakan suatu pelajaran itu tidak ada manfaatnya hanya karena ketidaktahuan tidak manfaat Oke sampai jumpa setelah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh